Melalui pantauan satelit, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Supadio Pontianak melihat potensi terjadinya hujan dengan intensitas tinggi dalam 7 hari ke depan. Hal ini dilihat dari atmosfer udara yang terus meningkat dan ditandai dengan adanya aliran udara basah dari Samudera Hindia ke Indonesia. BMKG mengimbau masyarakat yang akan berpergian atau mudik lebaran untuk mewaspadai gangguan akibat cuaca ekstrim. Seperti potensi curah hujan yang dapat mengurangi jarak pandang, longsor di daerah rawan, serta gelombang tinggi. Menurut update perakhiran yang kami lakukan hari ini, untuk 7 hari ke depan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih sangat berpotensi terjadi di wilayah Karembangan Barat. Dan itu hampir merata di wilayah Karembangan Barat. Dan juga masih kami perlu himbau hujan yang terjadi baik dengan intensitas ringan maupun sedang hingga lebat, dapat disertai kuncin dan air kencang berdilasi yang singkat. BMKG juga menyatakan cuaca ekstrim yang terjadi dalam 7 hari ke depan akan terjadi merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak. Iksan Ginanjar